Daripada nyonya lima belas Lima belas apa ya? Ikat, mendingan cepat atau Berasa Mantep Cari guru Yang alim Yang baik, yang soleh Yang tawaduk Yang warok Yang juhud Sesila ilmunya itu Bersambung dengan Gurunya, gurunya Sampir Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Sebab kalau orang Belajar dengan guru Sesilanya itu, Masya Allah Ke gurunya Itu kakak lagi baca kitab Dia ngajak Itu arwah orang-orang yang baik Dari guru-gurunya pada datang itu Memantau Dan melihat Menyaksikan Ilmu yang disampaikan Kepada muridnya Terus berkembang Dan diajarkan Kepada orang lain Yang denger pun Yang hadir Pasti keberkahan Luar biasa Keberkahan yang diberikan Oleh guru Gurunya Tercurah kepada Murid-muridnya Wa man utia khairan Gak ada tasjid Gak ada tasjid Maliki yaumid Ada tasjid Turub dal Jangan kakak ada tasjid Maliki yaumid Maliki yaumid Ditampak ada tasjid Gak sah Tidak Iyaka na'budu Wa'i Iyaka na'budu Iyaka na'budu Jangan dikurangin itu Tasjid 2 Iyaka na'budu Yang terakhir Gak pakai tasjid Iyaka na'budu Wa'i Wa'i Yaka na'sta'in Gak sah Gak Gak Audio Jungle Iyaka na'budu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Almi Walakibatul Lil Muhtegi Walakutwana illa Alattalim Wassalatu wassalam Ala asrafil Ambiya wa kursari Yajidina wa ulaan Muhammadil Muhtaman Alhamdulillah Alhamdulillah Yang kita memilihkan para orang tua Want khusus ketua Masjid Jami Alam Their Al-Muqarah Muka dia Muhammad Yang kita memilihkan Al-Muqarah Muka yourself Haji Muhammad Sibli Jundat Yang kita muliakan Para jamaah khawatir Bapak Haji Abdul Wahab Bapak Haji Guzari Bapak Haji Ishak Bapak Haji Abdul Rahim Bapak Haji Jahrudit Bapak Ustaz Woleh Bapak Haji Khulis Jundat Bapak Haji Bapak Haji Bapak Sulaiman Bapak Yayan Seluruh jamaah yang kita Muliakan, yang kita hormati Mohon maaf Tidak menyebutkan satu persatu Namun hormat ta'lim Kepada beliau tidak mengurangi sedikit Alhamdulillah Syukurillah kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada malam ini Kita sama-sama telah hadir Di Masjid Jami Al-Hurra Dengan keringin doa Mudah-mudahan Langkah kaki kita Senangtiasa Dicatat amal ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Seluruh jamaah yang khawatir disini Dan jamaah yang di rumah Seluruh donatuh Yang telah memberikan Sebagian harganya Di dalam kegiatan rutin Di Masjid ini Mudah-mudahan Allah Ta'ala Pajamkan umurnya Allah Luasikan rezeki Allah Sempurnakan Kesehatannya Allah Mudahkan Urusan dunia Dan urusan Mudah-mudahan Pala arwah Orang-orang tua kita Sanak saudara kita Yang meninggal dunia Berhuzur Imam Arif Billah Bi'aql-Gadir Bin Ahmad Bin Wishar Bin Ahtadah Bin Al-Kadir Walimah Al-Aslam Bin Ahtadah Bin Al-Mashat Limah Bin Al-Mashat Bin Al-Mashat Al-Imah Al-Mashat Bin Al-Mashat Bin Jafar Bin Al-Mashat Bin Al-Mashat Bin Al-Mashat Huzin Bin Al-Bakir Al-Bushar Bin Ahmad Bin Al-Habd Summaila Arru Al-Imah Al-Mashat Summaila Al-Kihib Dan Suhar Datang Sud Said An-Nakushat Al-Bahul Al-Mashat Al-�적 David Assalamuala Al-Kihib Al-Nabi 새� abuse Ib boat Al-Nabi Muhammad Al-Allahu Al-Fatiha Al-Fatiha A'udzubillah Ibn Al-Syltan Al-R primitive Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaum minli Iyakan a'bud Wa iyakan asta'in Ihdinas siratan musta'im Firatan ladzina Alhamdulillah Jairil makhlub Yadayhim Baratani Amin Bismillahirrahmanirrahim Qala musennif rahim Allah ta'ala Wa nafa'ana fi ulumi Fiddaraini illa anna huqad Babul arkanus sholah Pasal ini menerangkan Di dalam rukun-rukun Sholat Pelajaran yang kita Lalui Yang kita pahami Dari arkanus sholah pertama Adalah Yang kedua Al-Qiyam Mulilqadiri Berdiri bagi orang yang Mampu Yang ketiga Al-Fatihah itu Membaca Suratul Fatiha Membaca Suratul Fatah itu Hukumnya wajib Baik Sholatul Fardu Maupun Sholatul Sunnah Baik Menjadi Imam Maupun Hukumnya Wajib Membaca Suratul Fatiha Di dalam hadis Nabi Sholatul Al-Fatihah Ataupun Sholat Hukumnya Wajib Bagi Imam Maupun Bagi Mak Makmum Al-Majab Al-Imam Musyafi'i Raudiallahu Ta'ala Hukumnya Wajib Wa Wa min Suratul Fatiha Daripada Suratul Fatiha Itu Di dalam Kitab Kasih Fatus Saja Sarah Dari Kitab Sabi'i Natun Naja Al-Imam Arif Syekh Nawawi Bin Umar Al-Jawu Salah Satu Daripada Surat Suratul Fatiha Adalah Dia mendengar Bacaan Yang dibaca Karena Fatiha Itu Hukumnya Wajib Dibaca Bukan Didengarkan Tidak Sah Jika Ada Orang Membaca Suratul Fatiha Tidak Mengucapkan Di dalam Lisan Cuman Dibaca Di dalam Hati Itu Hukumnya Tidak Sah Bertentangan Dengan Kitab Allah Dan Sunnah Dan Ayat Yang Pertama Kali Turun Adalah Ikrah Bismi Rabbika Lazi Bacalah Nama Tuhanmu Yang Telah Menciptakan Kamu Jadi Hukumnya Wajib Dibaca Dikanakan Para Sahabat Ketika Melaksanakan Solat Di belakang Nabi Surah Allah S.A.W. Beliau Mengeraskan Bacaan Suratul Fatiha Di dalam Melaksanakan Solatul Maghrib Isyak Dan Subuh Dan Memelankan Di dalam Melaksanakan Solatul Duhur Dan Solatul Azad Kemudian Kemudian At-Tertibu Harus Tertib Harus Tertib Fikira At-Tihak Di dalam Bacaan Suratul Fatiha Harus Tertib Gak Gak Boleh Ngacak Di dalam Baca Suratul Fatiha Sallu Kama Ra'aitum Uli Usalli Salatlah Kamu Sebagaimana Engkau Kamu Melihat Aku Melaksanakan Surat Baca Fatiha Harus Tertibu Dimulai Dari Bacaan Bismillahir Rahmanir Rahim Kemudian Baca Alhamdulillah Rabbil Adamin Ar-Rahmanir Rahim Gak Sah Hukumnya Kalau Gak Tertib Kacak Kacak Kan Ar-Rahmanir Rahim Iyaka Na'budu Wa Iyya Kana Stahin Walad Dhalin Alhamdulillah Rabbil Adamin Itu Gak Sah Karena Syaratnya Harus Tertibu Wa Mura'atu Huruf Menjaga Huruf Huruf Fatiha Jangan Kurang Jangan Lebih Di dalam Bacaan Huruf Suratul Fatiha Itu Ada 155 Huruf 155 Huruf Kalau Dibaca Maliki Yau Middi Mimnya Itu Pendek Maliki Yau Middi Berarti 155 Kalau Mimnya Ada Halif Berarti 156 Huruf Kebanyakan Kita ini Mimnya Dipanjang Mali Yau Yau Middi Itu Banyak Riwayat Dalam Kitab Buli Gumarom Ada Disitu Ataupun Dalam Kitab Suhus Salam Dan Kitab Kitab Dari Dari Kitab Bukhari Batul Bari Banyak Kitab Kitab Itu Kalau Dibaca Maliki Yau Middi Mimnya Dipanjangin Berarti 156 Huruf Rugi Kalau Orang Ngurangin Satu Huruf Rugi Mendingan Cari Yang Pola Sempurna Semuanya Sama-sama Sempurna Tapi Lebih Abdul Orang Kitab Mimnya Dipanjangin Maliki Yau Middin Sebab Di dalam Hadis Nabi S.A.W. Mangkora Harpan Min Kitab Billah Falahu Hasanatu Wah Hasanatu Bi Asri Hamza Barang Siapa Yang Membaca Kitab Allah Maka Baginya Satu Kebaikan Satu Kebaikan Dibalas Sepuluh Kebaikan Aku Kata Nabi Tidak Mengatakan Alif La Min Harpun Walakin Alif Harpun Walla Muharpun Wa Mim Harpun Jadi Rugi Andai Kata Orang Mengurangi Huruf Di dalam Bacaan Panjang Dan Pengjeknya Dia tidak Ngerti Andai Kata Bacaan Surah Itu Tidak Jadi Masalah Karena Tidak Membatalkan Salat Karena Bacanya Sunnah Cuma Kurang Bagus Didengernya Bacaan Makhrut Hurufnya Banyak Yang pada Sah Halah Kalau Di dalam Bacaan Pateha Itu Tidak Sah Kenapa Pateha Itu Adalah Rukun Harus Dijaga Diperhatikan Huruf Patehanya Perbaidai Antah Rupain Dengan Huruf Ham Hamda An Amda An Amda Jangan An Amta Itu Beda Itu Itu Tidak Sah Kadang Bacaan Pateha Itu Kadang Kadang Pernah Kita Dengar Dipaksa Pasain Supaya Paseh Supaya Pak Tapi Merubah Itu Semuanya Ar-Rahman Ir-Rahim Bukan Huruf H Tapi Huruf H H Kecil Keluarnya Huruf H Besar Alhamdulillah Tuh Salah Tuh Ada Juga Yang Pernah Saya Tahu Tuh Dekat Rumah Saya Masjid Si Pulan Memang Biasa Jadi Imam Pas Saya Pindah Ke situ Berapa Tahun Bacanya Begini Akhirnya Pada Diskusi Teman Teman Yaudah Panggilannya Pelan Pelan Kemudian Bilangin Tata Caranya Saya Suruh Bilangin Ente dulu Dah Gue Takut Ngambek Orangnya Ada Yang Bilangin Itu Bang Bacanya Tadi Tuh Longkap Longkap Bacanya Banyak Yang Salah Maksud Huruf Gue Orang Baru Disini Gue Orang Disini Gue Belajar 15 Guru Subhanallah Gurunya 15 Paji Wahab Guru Enggak Perlu Banyak Atau Kalau Kita Mudawa Main Terus Menerus Asal Dapat Guru Yang Benar Yang Baik Yang Soleh Yang Alim Enggak Bahkan Habis Kita Dapetin Ilmu Dari Beliau Ngapain Nyari 15 Guru Misalnya Rambutan Bukan Cepelat Nyonya Daripada Nyonya 15 15 Ikat Mendingan Cepelat Atau Berase Mantep Cari Guru Yang Alim Yang Baik Yang Soleh Yang Tawadu Yang Warah Yang Juhud Sesila Ilmunya Itu Bersambung Dengan Gurunya Gurunya Sampir Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wasallam Sebab Kalau Orang Belajar Dengan Guru Sesilanya Itu Masya Allah Ke Gurunya Itu Kakak Lagi Baca Kitab Dia Ngajak Itu Arwah Orang Orang Yang Baik Dari Guru Gurunya Pada Datang Itu Memantau Dan Melihat Menyaksikan Ilmu Yang Disampaikan Kepada Muridnya Terus Berkembang Dan Diajarkan Kepada Orang Lain Yang Dengar Pun Yang Khadir Pasti Keberkahan Luar Biasa Keberkahan Yang Diberikan Oleh Guru Gurunya Tercurah Tercurah Kepada Murid 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 Nye Waman Utia Khairan Fakat Utia Khairan Kasira Siapa Saja Yang Telah Diberikan Ilmu Kebaikan Yang Begitu Banyak Maka Dia Dipenuhi Dengan Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa ta'adam Terus Kemudian Perhati Itu Tasjid 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 Al-Rahman Jangan Al-Rahman Ir-Rahim Rahman Nggak Ada Tasjid Itu Nggak Sah Maliki Yaumid Di Ada Tasjid Turud Jangan Kaga Adetas Maliki Yaumid Di Maliki Yaumid Di Tanpa Adetas Jid Nggak Sah Iya Kana Budu Wai Iya Kanastain Jangan Dikurang Ini Tuh Tasjid Dua Iya Kana Budu Yang Terakhir Nggak Pakai Tasjid Iya Kana Budu Wai Wai Yakan Nas Ta'in Nggak Sah Kagak Wara Dholin Ada Tasjid Itu Jangan Jangan Kakak Ada Tas Dhamat Tobi Nggak Pakai Tas Itu Tidak Sah Tuh Tidak Kemarin Kemarin Tuh Makna Daripada Ruh Ruku Apa Ruku Lugotan Al-Hilhina Ruku Itu Lugotan Al-Hina Yakni Nong Nonggeng Menurut Menurut Syariah Ruku Itu Menonggeng Dengan Cara Khusus Wakalluhu Wakalluhu Paling Sedikitnya Yang Namanya Menonggeng Ayan Hania Atatana Ro'atahu Rukbatin Paling Sedikitnya Yang Nama Ruku Ia Menonggeng Sehingga Sampai Kedua Lapak Tangannya Menyentuh Kedua Lugot Itu Yang Namanya Ruk Ruku Nih Ketika Ruku Ketika Ruku Paling Sedikitnya Ruku Adalah Menonggeng Nong Nonggeng Nih Tapi Nonggengnya Harus Memenuhi syarat Jangan Sampai Berdiri Lebih Dekat Hukumnya Tidak sah Nih Berdirinya Berdirinya Lebih Nonggeng Begini Nih Nih Tidak sah Tidak 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 sah 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 Berdirinya Lebih Dekat Yang dimaksud Nonggeng Ini Posisinya Itu Di pertengah Antara Berdiri Dengan Suj Sujud Itu Mana Ruku War War Itu Namanya Ruku War Ruku Was Judu Ruku Dan Sujud Setidak Tidak sah Paling sedikit Begini Nonggeng Nih Nonggeng Begini Nih Jangan Begini Nih Nonggeng Karena Sudah Tua Sebisanya Sebisanya Kalau Dia bisa Begini Ya Begini Karena Udur Tapi Kalau Yang Sehat Tidak Bo Kenapa Nonggeng Itu Lebih Lebih dekat Daripada Berdiri Setidak Tidak Nonggeng Itu Antara Berdiri Dengan Sujud Posisinya Di tengah Tenang Ayan Hanya Hose Karena Ruku Itu Adalah Nonggeng Yang Khusus Gak Sembarangan Nonggeng Penjaga Gawang Nonggeng Nonggeng Apakah Dikatakan Ruku Tidak Be Jaga Gawang Kan Begini Ini Ini Begini Ini Ini Bukan Sembayang Namanya Keeper Keep Pernasah Nonggeng Itu Nonggeng Yang khusus Itu Begitu Sehingga Sampai Kedua Telapak Tangan Kedua Lutut Sudah Ini Dari Tumit Sampai Pinggang Dalam Keadaan Lurus Makru Kepalanya Naik Ke atas Hukumnya Makruh Ini Makruh Subhano Biyal Adhimi Wawihamdi Makruh Ini Apa yang Dihat Pantat Orang Lihat Tempat Suj Suj Ya Sunnah Kemudian Apa lagi Habis Ruku Langsung Tumak Ini Ruku Bersama Imam Sunnah Tapi Dengan Sarat Tidak boleh Seorang Makmum Untuk Membeda Tidak boleh Seorang Imam Memanjangkan Ruku Dan Tasawud Akhir Membedakan Orang Yang Datang Basta Allahu Akbar Eh datang Nih Takbir Allahu Akbar Gue tau Nih Orang Yang Yang Dengar Demenin Langsung Bangun Sam Allah Berarti Tatbir Ruku Bukan Ikhlas Karena Allah Tuh Nggak Boleh Sunnah Ketika Nabi Sedang Ruku Ada Sahabat Nabi Yang Menasih Nabi Bakar Siddi Kakala Dalam Peperangan Itu Kemudian Nunggu Melaksanakan Solat Tuh Subuh Karena Hantrian Sahabat Pada Berudu Dan Banyak Yang Terlambat Solatnya Bersama Nabi Ketika Nabi Lagi Ruku Tiba-tiba Senabu Bakar Siddiq Tergesa-gesa Untuk Datang Melaksanakan Solat Berjamaah Bersama Nabi Pas Nabi Lagi Ruku Datang Malaikat Jibril Perintah Dari Allah Untuk Memanjangkan Rukuknya Ketika Sain Abu Bakar Datang Kemudian Takbir Allahu Akbar Beliau Tidak Baca Suratul Fatihah Langsung Ruku Bersama Imam Ketika Ruku Bersama Imam Beliau Mengucapkan Alhamdulillah Subhanallah Subhanahu Rufiyal Azim Wabihamdi Ketika Nabi Pengen Bangun Tuh Dari Ruku Malaikat Jibril Datang Lagi Perintah Dari Allah Untuk Mengganti Kalimat Takbir Dengan Ucapan Sami Allah Liman Tadi Semua Pindahan Pindahan Yang namanya Solat Di dalam Takbirat Rukuk Sujud Ya tidak Semuanya Kalimat Takbir Kejuari Salam Di akhir Ketika Terjadi Seperti Ini Akhirnya Malaikat Jibril Memberitahukan Kepada Nabi Untuk Mengganti Kalimat Takbir Allah Akbar Dengan Ucapan Sami Allah Liman Hamidah Setelah Solat Nabi Bersabda Sampai Saja Yang Rukuk Bersama Imam Dan Tumak Nina Di dalam Rukuknya Maka Dia dapat Satu Satu Rukaan Karena Terjadi Sayyid Nabi Bakar Sedih Beliau Sudah Takbir Kemudian Langsung Rukuk Tidak Membaca Surah Fatiha Apalagi Sunnah Yang Namanya Doa Ul Ibtib Ibtah Boleh Bagaimana Pusat Masalah Solatnya Sah Dapat Satu Rukaan Walaupun Tidak Baca Surah Surah Fatiha Tapi Pahalanya Beda 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 Paling Abdul Solat Perjama Ketika Imam Takbir Langsung Makmum Tak 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 Imam Lagi Baca Dua Ibtib Tak Makmum Baca Dua Il Ibtib Tak Imam Baca Surah Fatiha Makmum Ikut Di Belakang Bacaan Imam Imam Pas Imam Mengatakan Surah Kemudian Makmum Sunnah Barangin Untuk Mengucapkan Kalimat Amin Bersama Imam Di dalam Hadis Nabi S.A.W. Apabila Seorang Imam Mengucapkan Di akhir Surah Tulpatiha Maka Kamu Katakan Wahai Makmum Kalimat Amin Kenapa Li'annal Imam Berkata Amin Sungguhnya Malaikat Mengatakan Amin Man Wafakal Amin Al-Imam Wa Amin Mil Malaikah Gufur Allah Dunu Bahu Wa Inka Namistu Jabad Al-Bahar Rahul Bukhari An-Abi Hurairah Barang Siapa Yang Mencocok Sama Bacaan Amin Seorang Imam Dan Amin Malaikah Allah Ampunkan Semua Dosanya Walaupun Dosanya Laksanah Buih Di lautan Itu Baru Baca Amin Doang Baru Baca Amin Allah Ampun Semua Dosa Yang Kelak Lalu Di Akhir Suratul Fateh Ada Lagi Sebagian Makmum Ini Membaca Robik Fir Fir Baca Robik Fir Itu Dalam Kita Kasipatu Saja Imam Nawawi Hadisnya Disitu Kemudian Imam Muslim Tapi Imam Bukhari Dari Abdullah Umar Kamu Katakan Amin Saja Jangan Baca Robik Fir Allah Ampunkan Semua Dosa Mandola Robik Fir Inda Akhir Suratul Fatihah Warad Dholi Gul Robik Fir Allah Ampunkan Semua Dosanya Tapi Kakala Baca Robik Fir Kemudian Baru Baca Amin Itu Kebanyakan Jamaah Belum Selesai Akhir Suratul Fatihah Ini hati-hati Yang baca Robik Fir Di akhir Suratul Fatihah Apabila Dia Solat Berjamaah Ini hati-hati Apa hati-hatinya Pusat Baca Akhir Fatihah Kadang-kadang Baca Robik Fir Amin Itu Fatihah Di ujung Gak diterusin Itu Hati-hati Fatihah Ujungnya Kagak Diterus Suratul Nanti Ketika Imam Baca Surah Dibaca Surah Imam Ruku Dia Ruku Berarti kan Fatihahnya Kurang Itu Di akhir Kalimat Fatihahku Kalau ada Ucapan Anhamta Alayhim Gairil Belum Baru Gairil Magdubi Tiba-tiba Robik Fir Baca Apa Robik Fir Amin Karena Imam itu Udah Walak Bolid Baru Kita Anhamta Alayhim Baca Robik Gairil Magdubi Belum Baca Diujung Ketika Imam Salam Dia Salam Hukumnya Enggak Sah Hukumnya Kagak Kenapa La Yashih Solat Lilam Yakrah Bipatih Hatil Kitab Tidak Sah Solatnya Seseorang Kalau Dia Tidak Baca Suratul Fatihah Berarti Enggak Sempurna Kalau Tidak Sempurna Berarti Dianggap Tidak Tidak Baca Karena Kurang Anakku Nabi Baca Fatihah Sempurna Dari awal Sampai Hati Termasuk Ketika Lagi Rukuk Kadang 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 Lagi Rukuk Ketika Kita Datang Ke Masjid Lihat Posisi Bacaan Imam Lagi Apa Pertengahan Fatihah Ataupun Pertengahan Baca Surah Ketika Kita Takbir Tidak Disunakan Untuk Membaca Dua Ul Ibtif Tah Kenapa Ayakob Falfawat Tel Fatihah Tianil Imam Karena Dia Takut Tertinggal Dari Bacaan Fatihah Dari Imam Langsung Aja Itu Takbir Allahu Akbar Langsung Baca Bismillah Baca Suratul Fatihah Ketika Dibaca Fatihah Baru Setengah Imam Rukuk Imam Rukuk Putusin Baca Fatihah Langsung Rukuk Bersama Imam Dapat Saturah Walaupun Fatihah Makmum Tidak Sempurna Dikarenakan Makmum Mas Buk Tertinggal Sesudah Bacaan Fatihah Imam Lagi Baca Surah Sesudah Takbir Masih ada Kesempatan Ingat Di ujung Allahu 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 Akbar Kemudian Imam Baca Di akhir Surah Wajib Bagi Makmum Baca Fatihah Walaupun Hanya Beberapa Ayat Walaupun Hanya Beberapa Ayat Dua Tiga Ayat Masih ada Sempet Walaupun Cuman Baca Satu Ayat Walaupun Baca Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Makmum Ruku Allahu Akbar Ruku Bersama Imam Ini Imam Baca Akhir Surah Makmum Baru Datang Masih Kesempatan Makmum Baca Fatihah Surah Yang Wajib Baca Fatihah Cuman Sekedar Dua Tiga Ayat Tapi Makmum Tidak Baca Makmum Tidak Allahu Akbar Langsung Diam Tidak Tidak Sedangkan Disitu Ada Kesempatan Baca Beberapa Ayat Dari Surah Surah Fatihah Diakhir Surah Imam Bukhama Nih Dalam Surah Atin Falahum Ajrun Gairu Mamnun Bukhama Yukat Dibuka Ba Dubit Ditakbir Allahu Akbar Kan ada kalimat itu Alaysallahu Bi'ah Kamil Hakimin Masih ada itu Di ujung Akhir Surah Imam Baca Tapi Makmum Surah Takbir Kagak Baca Fatihah Dia langsung Rukuk bersama Imam Rukuk bersama Imam Itu Tidak ada Pesatu Rukat Kakak Dapet Satu Rukat Kenapa Pusat Saya kan Masbuk Betul Situ Masbuk Tapi Di penghujung Ada Kesempatan Baca Surah Walaupun Hanya Dua Tiga Ayat Temannya Nih Temannya Takbir Allahu Akbar Langsung Imam Takbir Rukuk Ini Tidak Sempet Baca Fatih Kenapa Ketika Dia Takbir Takbir Makmum Yang Masbuk Imam Nyeruk Rukuk Habis Takbir Langsung Rukuk Tapi Takbirnya Dua Kali Takbir Yang Dua Kali Pertamanya Takbir Allah Akbar Pertamanya Takbir Allah Takbir Allah Akbar Imam Rukuk Kita Nggak Sempet Ini Bagi Makmum Yang Masbuk Baca Surah Fatihah Kita Takbir Makmum Takbir Rukuk Sunnah Kita Takbir Yang Kedua Buat Apa Rukuk Allahu Akbar Kebanyakan Berapa Atuk Allahu Akbar Betul Makruh Dua Dua Kali Takbir Pertama Takbir Al-Ikhram Yang Kedua Takbir Ketika Rukuk Beda Itu Beda Karena Pekerjaan Dua Pertama Sesudah Niat Takbir Al-Ikhram Yang Kedua Ketika Rukuk Sunnah Dua Kali Rukuk Kemudian Kemudian Tumak Nina Di Dalam Rukuk Apa Tumak Nina Tenangnya Jiwa Tenangnya Seluruh Anggota Tubuh Pada Tempatnya Kalau Rukuk Berarti Seluruh Badan Anggota Badan Itu Posisinya Sedang Rukuk Tuh Namanya Tumak Nina Tumak Nina Posisinya Begitu Juga Dengan Ilti Seluruh Anggotanya Berada Di tempat Ilti Begitu Juga Ketika Suj Jut Tuh Ada Tumak Nina Seluruh Anggota Tubuhnya Di tempat Suj Kemudian Duduk Di antara Dua Sujud Dan Seterusnya Harus Tumak Nina Paling Dikit Daripada Tumak Nina Aqalluha Tumak Nina Paling Sedikit Tumak Nina Di dalam Solat Dengan Ucapan Subhanallah Ucapan Subhanallah Sesudah Takbir Ataupun Sesudah Samya Allah Liman Hamidah Tuh Paling Dikit Ketika Ruku Nih Ketika Ruku Dan Iqadar Nih Bahas Ruku Lagi Nih Ya Allahu Akbar Paling Dikit Kalimat Subhanallah Abdul Nya Lagi Dia Bertas Bi Subhanahu Bil Azimi Wabihamdi Tiga Kali Tuh Namanya Tumak Nina Seluruh Anggota Ruku Itu Berada Di Tempatnya Lapak Tangan Ini Berada Di Kedua Lututnya Dari Betis Sampai Pinggang Dalam Kadan Lurus Dari Pinggang Sampai Leher Sampai Kepala Dalam Kadan Lurus Menghadap Kib Matanya Melihat Tempat Sujud Itu Harus Tumak Nina Posisinya Lengkap Anggota Tubuhnya Ketika Lali Ruku Ketika Ruku Allahu Akbar Jangan Langsung Bangun Jangan Langsung Bangun Kedodoran Ini Harus Tumak Nina Seluruh Anggota Tubuh Kita Ini Ketika Ruku Posisinya Pada Tempat Makruh Kalau Bukan Di Tempat Makruh Walaupun Ada Tumak Ninanya Sebegini Allahu Akbar Makruh Apa Namanya Ngampleh Aja Jangan Walaupun Datu Ajir Jangan Tuh Allahu Akbar Terapak Tangannya Dimana Dilut Betis Dalam Kadan Lurus Dari Pinggang Lurus Ngadap Sampai Kepala Paling Sedikit Bacaan Subha Abdul Dibucapan Subhano Rabiyal Adhimi Wabihamli Kemudian Dibangun Tuh Sami Allah Liman Hamidah Tuh Ketika Ia tidak Tangannya Begini Jangan Begini Jangan Kembalikan Ketika Tidak 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 Kembali Kesemula Tempatnya Jadi Semulanya Kita Takbir Sebelum Kita Ruku Posisi Kita Seperti Ini Ada Ada Gini Nih Sami Allah Liman Hamidah Boleh Tapi Harus Tahu Dalilnya Takut Begitu Ditanya Lo Sebuah Yang Beda Beda Banyak Biasanya Begini Gue Abis Pulang Haji Gue Lihat Muka Begitu Harus Ada Dalilnya Kalimah Masyafi'i Namanya Tidak Kembalinya Seseorang Dalam Keadaan Berdiri Apa Berdirinya Sebelum Takbir Begini Nggak Nah Begini Sudah Sudah Begini Tidak Jangan Begono Ya 5 Harus Begini Karena Takbir Tuh Pertama Ketika Takbir Tidak Sama Ini Apa Belakang Kelapak Tangan Menghadap Kiblat Nanti Ketika Bangun Angkat Kedua Tangan Ketika Takbir Balik Tuh Menghadap Kiblat Tidak Kelapak Tangan Begitu Juga Ketika Bangun Dari Ruku Terbalik 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 Tuh Kan Gini Jami Allah Liman Hamidah Sama Kalau Takbir Tidak Kadang Tidak Tidak Ketika Ruku Tidak Sama Tidak Sama Tuh Semih Allah Liman Hamidah Cuman Kalau Lagi Takbir Tim Dimulai Menghadap Kiblat Apa Ini Di Atas Kelapak Tangan Ngadap Kiblat Sebelum Takbir Ketika Takbir Menghadap Kiblat Kalau Takbir Baliknya Ketika Bangun Sama Liman Hamidah Langsung Kelapak Tangan Menghadap Kiblat Sudah Selesai Sama Liman Hamidah Kemudian Depan Lapan Lapan Tangan Itu Menghadap Kiblat Gitu Sama Liman Hamidah Rabbana Lakal Hamdu Mil Us Samawati Wal Ar Wa Mil Uma Syikta Min Syai'in Ba'adu Dan Sunnat Ketika Il Tidak Di Akhir Solat Subuh Di Akhir Solat Subuh Untuk Membaca Kunud Membaca Kunud Kunud Itu Dimulai Kakala Terjadi Peperangan Badar Umat Umat Islam Di Kepung Di Kota Madi Kemudian Nabi Melaksanakan Solat Pardu Memakai Kunud Nazilah Memakai Kunud Memakai Di Masjid Di Madinah Itu Ada Namai Masjid Masjid Ijabah Masjid Apa Masjid Ijabah Setelah Terjadi Peperangan Badar Dan Dimenangkan Oleh Kau Muslimin Nabi Meninggalkan Kunud Nazilah Kecuali Di Dalam Melaksanakan Solat Sub Tubuh Sampai Akhir Hayat Beliau Tidak Pernah Meninggalkan Kunud Ketika Melaksanakan Solat Subuh Ya Kalau Majab Maliki Imam Abu Hanifah Dimakai Nggak Pakai Kunud Dia Karena Permulaan Solat Dari Tahun Kesebelas Daripada Nubuhah Sampai Terjadi Peperangan Badar Yang Kelima Dari Perang Tahun Kelima Nanti Kita Bahas Tentang Yati Wapana Kerim Wapana Kerim Min Hamar Rahim Labi Hak Kil Fatiha Sil Fatiha Bil Karamat Il Fatiha Ittahl Lana Bab Khair Waj'ana Min Ahli Khair Naka Waliun Likulihat Ya Farijal Ham Ya Kasyif Al-Ghom Ya Man Ya Kfir Wa Ir Ham Da' Da' Subhanak Wa Bita Iyat Umpiyah Salaf Wa Ah Da' Wa Alhamdulillah Ya Rabbil Al-Azim Iyat Iyat